Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Yusar ACOTV Atau Yusar Fragment Hari ini saya ingin bahas Bahas tentang parfum laundry Dan parfum refill Perbedaannya dimana Dan kebanyakan Beberapa kan setemar Bertanya gitu Dengan pertanyaan yang sama seperti ini langsung di toko saya Yang pertama parfum refill Parfum refill Ialah parfum emang dikhususkan Untuk baju sebenarnya Ya Nah untuk kulit bisa gak bisa juga Cuma Parfum untuk khusus kulit itu ada Nah jadi Parfum khusus kulit itu seperti apa Kalian bisa cari di Toko itu collagen Nah itu untuk khusus kulit Atau body mist Itu untuk kulit Tapi parfum refill pun bisa Seperti itu Karena apalagi kandungannya juga Yang kalau di toko saya ya Menggunakan food grade Itu di video sebelumnya sudah saya jelaskan Kita menggunakan food grade PGA Alkoholnya Dan itu bisa digunakan di kulit juga Yang kedua ialah parfum laundry Nah parfum laundry ini agak sedikit menarik Parfum laundry itu Seperti di video sebelumnya Saya ada menjelaskan Alkohol Alkohol ya Alkohol pertama itu ialah Alkohol sederhana Spremetamol Yang kedua yang kedua itu ialah Yang kedua itu ialah absolute Ketiga itu PGA Yang keempat itu yang dipakai Yang dipakai di parfum original Nah yang dari tiga parfum ini Kalian kan sudah tahu itu pembahas Dalam masalah metanol Metanol itu ialah Alkohol sederhana Yang dimana Tidak boleh dihirup Tidak boleh kena kulit Ya kan Nah Pembuatan parfum laundry itu Menggunakan metanol Nah Kalian kebayang gak Parfum laundry yang menggunakan metanol Itu misalnya kalian gunakan di kulit Ketika kalian support baju Otomatis tembus ke dalam dong ya Otomatis panas Makanya parfum laundry itu Digunainya pas sudah selesai di laundry Kering baru diparfumin Ketika Ketika dalam Penjalannya waktu Kan dia menguap itu Metanolnya otomatis kering Baru dipakai Jadi tidak bahaya Beda Beda pasal ya Cara pemakaian itu Berbeda kalau misalnya Kalian langsung menggunakannya Nah Beberapa kan setemar Ada disini yang Nanya Ada pembelondri gak Kita jual Kita ada pembelondri Cuma masalahnya ya Jangan juga dipakai Ke Jadiin parfum Sehari-hari ya Maksudnya sehari-hari Dipakai untuk Di baju langsung Ketika kalian menggunakan baju Itu salah besar Karena pembelondri ini Kandungannya adalah metanol Jadi kalian mau cari tutorial Dimana Cara merasih Pembelondri Apapun itu yang ada Di Youtube Maupun dimanapun Pasti menggunakan metanol Ada juga sebagian Namanya Parpum laundry Menggunakan tablet Dia bisa Dilarutkan di air Itu ada Cuma rata-rata Menggunakan metanol Nah Apakah Parpum laundry Itu berbahaya Berbahaya Jika kena kulit Kalian pakai langsung Tapi tidak berbahaya Kalau misalnya Kalian sempurkan di baju Itu kering Itu aja Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Parpum laundry Bisa Tapi jangan digunakan parfum Saya harus disemprot Tapi harus untuk Ketika habis terika Sudah disemprotin Jadi otomatis Itu lebih Lebih aman Karena dia akan mengering Karena angin Kenapa Dia menguap Si metanolnya Menguap duluan Tapi kalau kalian langsung Menggunakan Itu berbahaya Jadi kesimpulannya Perbedaannya Dari Refume Repil Dengan parfum Laundry Ialah Kandungan alkoholnya Yang berbeda Kalau parfum Parfume Repil Menggunakan Absolute Paling rendahnya Abis itu PGA Dan lain Yang anggapannya aman Tapi kalau Parfume Laundry Itu menggunakan Alkohol Sederhana Atau metanol Jadi kalian sudah paham ya Jadi jangan Maksudnya Jangan lagi Gunain parfum Laundry Untuk langsung Dianu Emang sekarang Aku gak apa-apa nih Mungkin ada yang komen Ah lu Wakt nih Bikin Bikin itu apa Bikin komentar Laundry berbahaya Aku gak apa-apa Ingat Penyakit itu Akan timbul Pada saat yang tepat Biasa seperti itu Saya bisa bilang Kenapa Ketika kamu pakai Ya dia gak apa-apa Tapi kalau sudah lama-lama Sudah tua Kondisi fisikmu Sudah Enggak oke Otomatis penyakit itu Akan timbul Pleng gitu Ternyata Dari mana Kanker Dari mana Penyakit kulitnya Dari mana Ntar kalian harus Bisa pikir Itu pasti Gara-gara Aku pakai ini Mungkin Karena aku pakai ini Bukan mungkin lagi Emang iya Karena Metanol ini bahaya Metanol itu Gak boleh Digunain Untuk kulit Itu gak boleh Jadi untuk Gunain Untuk Sepert baju Sudah tinggal Goodbye Gitu gak masalah Tapi jangan dipakai Ketika saat basah Ketika disemprotkan Basah Yang dipakai Jadi kalau misalnya Kalian pengen Parfum laundry Ya Digunainlah Di tempat yang tepat Jangan gunain Parfum laundry Pada saat Kalian pakai baju Seperti ini Kalian semprot Itu penyakit Itu kalau bisa Terjadi apa-apa Salah kalian sendiri Dan kebanyakan Saya juga bingung Kebagian Customer saya Bilang Parfum laundry Itu Apa ya Bilangnya Pertama Emang lebih murah Karena dia pakai Metanol Metanol itu murah Yang kedua Itu dia Apa ya Kebanyakan customer Juga gunain Parfum laundry Itu ke tubuh Jadi agak Bingung kita Belangnya dingin Dingin Ya dingin Lama-lama sakit juga Kan kulitnya Habis itu Kalian harus cari Referensi Metanol ini Bahayanya bagaimana Di google Itu metanol Sangat berbahaya Untuk kesehatan Makanya Metanol itu Di toko parfum Hanya untuk Membersihkan Alat-alat Seperti takaran Seperti botol Yang pengen Isi ulang Kalau misalnya Kalian menggunakannya Ke tubuh Ya kalian Harus siap Dengan risiko Yang ada pada Kesehatan kalian Makanya Yusa Fragrant Selalu Menjual parfum Dengan kualitas Bukan kuantitas Kalau mau kuantitas Bisa aja Saya ikut-ikut Mereka Jual Berapa Gitu ya 50 mili Cuma 50 ribu Gitu Cuma ya Saya Berpikir Gini Lagi bagus Saya menjual Kualitas Ketika orang Pakai itu Sehat Ketika orang Pakai aromanya Kuat Ketika orang Pakai tidak Kecewa Daripada Saya jual Kuantitas Yang dimana Orang banyak Mencelak Sedangkan Barang bagus Banyak yang Protes Hargalah Kemahalan Apalah Itu Kita jual Kualitas Untuk mereka Dan mereka Lebih sehat Ingat Ada harga Ada kualitas Oke Sekian dulu Video dari saya Misalnya kalian Suka dengan Ini video Silahkan like Misalnya kalian Pengen Tanya-tanya Sesuatu Silahkan Comment Di bawah Misalnya kalian Tidak Keberatan Silahkan Teman-teman Kalian Yang suka Pakai Parfum Laundry Untuk Sehari-hari Mereka Ini sangat Bahaya Jadi Jangan Lupa Berikan Saran Lebih Bagus Beri Parfum Reveal Daripada Parfum Laundry Oke Jangan Lupa Di Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Di Sebelah Kanan Karena Saya Akan Update Video Tentang Parfum Setiap Minggunya Oke See you Next Video